kalau ketemu dengan olip-olip nih Abah mau oleh-oleh Hai yang keras suaranya ini apa nih buat oleh pernah pegang uang 50.000 Oh jangan bisa si pingsan ya udah pegang aja buat oleh belajar ya Abah nanya boleh eh olip tinggal di sini sama siapa Mama Oh ada ayah kenapa ping ketemu semuanya kenapa berlinang air matanya itu ada masalah apa Hai kalau masalah apa Ibu teh sedih gimana hari-hari sedih karena nggak ada suami ini terdapur Bu masih pakai tungku ya itu yang ngambil kayu siapa ibu-ibu itu berasnya udah dipasak itu yang diberas berpasak berapa kilo kilo sampai kapan itu besok-besok sekarang udah boleh beras udah udah berapa kilo dua kilo mana sekitar lagi Oh ini tempat beras ibu-ibu kemana sekitar lagi nggak ada dari ibu sedak-ibu 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 beli beras ya ibu-ibu sedak-ibu 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 sedak, belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di juga channel ofisial Bagaimana kabarnya sahabat juga lah Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya sahabat Dan di video kali ini saya lagi berada wilayah Sukaraja ya tentunya Kabupaten Tasikmalaya Dan ini menurut kata informasi warga ini kampungnya Tidak tahu baru mekar ya Tapi lebih lanjut lagi kok saya Ini mengikuti Kang HDW melusukkan ke hutan seperti ini sahabat Dan di sini di tengah hutan juga Ada bekas kandang kambing Dan saya coba mengikuti Kang HDW arahnya ke sana Tidak tahu ini mungkin mudah-mudahan ada rumah di depannya Wah ternyata itu Kang HDW sama Mas Teko lagi di sana Lagi ngapain ya kita ngintip ya Ada seorang anak kecil Lagi apa itu Kang HDW sama Mas Teko Ketua atau Oli Pemimpin Jadi dipanggilnya Oli Oli Padi panggilnya Oli Orang pemimpin Wah keren namanya Ini Oli Pemimpin Abang mau nanya boleh nggak Apak Teksum Nih ini lagi Sama-sama Sama-sama Kan ketemu dengan Oli Ya Nah sekarang Abang mau nanya Ini yang Yang ngambil rumput siapa Oli Pemimpin Wah bener Itu Bercanda Oli Tapi lucu kalau ketemu dengan olip-olip nih Abah mau oleh-olip ya jadi Abah Tengah nggak boleh-oleh Hai ngasih uang jajan aja nih apa yang keras satu suaranya ini apa nih buat oleh pernah pegang uang lepupu belum Oh jangan bisa pingsan ya udah pegang aja buat oleh perjanjian Abah nanya boleh eh olip tinggal di sini sama siapa Mama Oh ada ayah kaya maksudnya kemana Hai di Sumatera kerja Hai udah ketemu Cepai kenapa ping ketemu semuanya ya ya maksudnya gimana dijelasin dulu ya gimana ayahnya Aida kalau adik belum berketemu dengan ayahnya lagi lagi kerja atau gimana masalah masih mau mau hubungi belum oleh oleh temuk-tuk belit oleh temuk pingin ketemu sama ayah tapi belum punya HP untuk nelfon untuk nelfon sekarang gini jangan dulu bilang punya HP ini video bakal ketemu sama ayah bapak nih olip bilang ya buat ayahnya olip yang ada di Sumatera ini oleh tangannya kita belum tahu yang sejelasnya tapi enak apa menanya lagi bersama dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 oleh udah ketemu dengan ayah maksudnya gimana waktu kelas 1 kelas 2 nggak pernah ketemu tapi waktu kelas 3 udah pernah ketemu kelas B apa ya maksudnya kelas 1B kelas 2B TK ya baru ketemu sekarang udah ketemu-temu lagi dulu mah suka tapi sekarang mah enggak pernah begitu nah uangnya ditabung ya ya ditabung ya sayangnya rajin menabung biar pinter nggak papa olip juga tapi doa olip nyampe ke bapak doain bapaknya sok doain bisa doa buat bapak nggak doa orang tua banget tahu nggak alohumagfirli wali-wali daya warahmumah sama Robayani Sobiro Alhamdulillah lindungilah kedua orang tuaku gimana engkau melindungi aku ya amin eh kan anak abam udah gede ya pastu SMA jatuh kalau ketemu abadu suka kangen kamu suka kangen ingin dipeluk sama bapaknya ingin sedih nggak kalau lihat orang lain ketemu sama bapak kamu gimana cemuruh cemuruh kenapa enggak papa ini apa sih polos ya emang sih kalau seusia gini apalagi kelas 3D dia itu perlulah tapi bukan perlulah perlu emang perlu kasih sayang semua orang tua tapi olip ketemu dengan kita jadi pelajaran buat kita juga ya walaupun kita punya teman tapi dia punya sahabat yang sangat baik yaitu kambingnya kambing abahnya ya kamu suka kambing nak mau kambing nggak bilang ke Bang Jimmy Bang Jimmy kambing-kambing kambing ngapa buat apa kami Hai gua paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru keren dulu buat kurban emang kamu kemarin kurban enggak kemarin tahun kemarin kurban bener ya tahun kemarin kurban punya emang udah punya kambingnya bukan kambing abahnya Oh kambing orang lain mungkin dia ada patahin kurban ya Allah kamu terpintar banget nah yuk ketemu sama bapaknya nah yuk boleh kemana rumahnya-rumahnya jauh nggak kamu gini-gitu gini lucu banget ya kamu kelas 3 punya temen nggak dimana disini temen kamu adanya dari sini jauh-jauh Oh jauh-jauh jadi sehari-hari kamu hanya main sama kambing klik pulang sekolah dia hanya diam sendiri di kampungnya ya tadi saya bilang tadi gini kalau kamu memang ini pucuk apa di puncak gunung ya kehidupan seorang olip yang tak ada teman tapi dia begini gimana caranya pingin berteman ya inilah temen-temen alam sendiri sama kambing sama ayam gitu untuk melampiaskan buat dia seorang pinggul seorang teman ya bangibu ngomong apa kalau mama ada kalau bapak sama mama bapak semua ada ada mama dimana di rumah kalau bapak udah bekerja kerja bapaknya tapi pulang enggak 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 kenapa ngapun enggak jadi sakit di situ dimananya di semua kaya kata Hai temen-temen temen-temen siapa teman-temen yang di SD kenapa kau tahu teman-temen karena dari namanya Oh gitu telepon Oh jadi olip udah berapa tahun nggak ketemu sebulan sebulan emang kemarin ke rumah nggak kesini bapaknya enggak teman-temen pengennya tiap hari ada karena tak dimari sama mama emang kenapa mama sama bapak bisa nikah lagi dengan bapak enggak enggak mama Oh bisa jadi pisahnya sedih nggak sedihnya kenapa ini berdua yang memasuknya yuk mau menu boleh buat rumah yuk ke sini ya iya tuh olip-olip ngaji nggak ngaji apa ngaji Quran sekarang kurang berapa sekarang jodika ikhro Oh bukan jodika tiap surat apa Quran Coba lihat Abah pengen denger apa kau gimana enggak tahu hanya namanya oh itu momanya kamu malu-malunya Assalamualaikum Bu sebetulan habis ngelangkungkan dia Bu olip menuju masyarakat nanti para domanya para doma ibu baru-barusan ketemu olip olip lagi anak ibu teh anak yang enggak yang kedua Oh yang kedua ibu suranya keluarin aja jangan dipenam Bu ya di bisa kan suruhnya agak keras bisa 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 nah jadi lebih 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 enak obrolnya biar itu anak ibu ini teh barusan olip lagi ngasih makanan apa ngasih doma di sana olipnya kebetulan lagi pintar anaknya jawab ditanya dan ini ke daerah apa sih Bu mekarjaya 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 Desa Mekarjaya gitu ya olip teh kelas berapa Bu kelas kelas tiga pinter ya pinter barusan di jauh malah ditanya masalah orang tua bapaknya lagi di Sumatera lagi di apa di kerja kerja olip suka ketemu sudah kangen katanya wu ibu kenapa berlinang air matanya itu ada masalah apa ada masalah apa ibu teh sedih gimana sedih karena nggak ada suami eh selama nggak ada ada suami siapa yang ngasih makan anak-anak anak-anak anak ke-1 anak ke-1 ngasih makannya jadi mana sekarang ada kerja kerja apa malem-malem itu apa bu ngukul ngukul iya kayu kulit panggul jadi bungul panggul sehari berapa 50.000 itu teh tiap hari atau ganti ada kerjaan kerja nggak ada kerja kayak gimana nggak ada mau ingat tiap hari gitu kayaknya kalau ada kerjaan kerja gitu ya 50.000 dibagi buat makan-makan sehari-hari 10.000 ya ibu tani nggak oh ibu nggak kerja nggak apa-apa ibu siapa sih teh Siti Ashiro ibu Siti Ashiro ibu Siti Ashiro kehidupan ibu Siti Ashiro ditinggal sama suaminya eh maaf cerai atau masih ada nggak cerai cerai ingin di mas ini cerai gimana sih ada candi ibu ada candi perak oh cerai tapi belum dicerai kan selama berapa lama tuh 4 tahun 4 tahun 4 tahun dia suka ngirim buat olif nggak nggak sama sekali buat sekolahnya buat jajahnya jajah dia pernah bilang enggak mana anak saya enggak 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 ya ya mungkin kehidupan dia mudah-mudahan ibu kedepannya menjadi olif anak pinter anak soleh doang-doang dikobul bapaknya katanya bapak mama dia tidak tahu orang tanya cerai jenis itu nggak tahu bahwa ibu-bapaknya bisa nggak tahu cuman yang tahu bapaknya lagi di Sumatera lagi kerja itu seorang olif 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 ayamnya ibu-bapaknya ibu saya mau nanya ibu aku misalkan nih anaknya nggak kerja siapa yang ngasih makan ada-ada-ada pernah nggak sampai enggak makan pernah pernah cuman nasi doang pernah mohon ini bukan disini jauh kemana-mana nih jauh 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 warung-warung kalau ada apa-apa gimana cara itu tersangat minta eh tadi tuh Hai musim kolib sayang alih sengah kayaknya sepuluh komponnya tuh saya dari wajah olif kelihatannya kelihatan bahwa wajah olif ada wajah seorang wanita yang apa yang sederhana tapi dia punya wibawai geletan sekali olif-olif kamu sehat ya anak ya ibu kelihatan berapa maka 7 8 7 9 jadi ibu hanya keseharian hanya menunggu dari anak-anak di lebat atau ngobrol anak emang kenapa-kenapa yang jika kedalamnya disini lihat semilihat ada keadaan ibu nggak apa-apa ibu ya kenapa boleh-kenapa boleh-kenapa yang jauh nggak tapi rumah ibu out cuman jadi lemari cuman ini satu-satunya ini kangkang sahabat boleh dilihat jadi pakaian ibu pakaian olif disini semua oleh belajar dimana rumah Oh di sini tapi ya ya mungkin dengan baguslah tapi keadanya yakin sangat sederhana banget tidak ada kursi tidak apa-apa tidak ada ya mungkin kalau menurut saya mah kalau ada berita alaupun si ibu nggak akan tahu kejadian sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ya karena si ibu tidak mempunyai apa-apa dari TV fasilitas mesos tidak punya anaknya juga kalau ada kerjaan gimana ibu kalau ada kerjaan orangnya datang kesini kalau nyuruh teh Oh ya kalau ini dapur dapurnya mana aja Oh ini dapur ibu lagi mau masak nasi dengan itu masih Oh ini dapur Bu masih pakai tungku ya itu yang ngambil kayu bakar siapa ibu siapa ibu siapa ibu 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 si ibu lagi masak tuh sop masuk aja tepung kesana sama masih lihat sini Oh aduh Allah buat ini deh apa nasi ibu ya nasi nasi yang ngambil kayu bakar siapa ibu 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 sendiri ibu 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 sendiri ibu 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 beli beras juga ibu 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 beli beras makan sekarang sama apa sambal sambal terus sama sahabat apalagi semangat apa enggak pedak Oh asin ya Alhamdulillah walaupun sama asin tapi kalau kita ikhlas kita bersyukurin nikmat serasa dagingnya punya yang telah serasa asinnya tuh hahaha hahaha ini tuh buat berapa hari bu makannya Oh sampai besok sekarang masak nanti besok masih ini habisin sehari berapa kilo kalau untuk kilo kilo itu beli ibu iya beli kilo sehari ibu belinya tiap hari atau belinya sebulan sekolah tiap hari tiap hari ibu itu berasnya udah dipasak Hai itu yang diberas berapa kilo kilo sampai kapan itu besok-besok sekarang udah beli beras udah-udah berapa kilo buah kilo mana kilo lagi Oh ini tempat beras ibu ibu kemana skill lagi nggak ada ibu ibu mau ngebohong katanya udah beli beras hanya belum ibu mau beli beras ibu mau beli beras ibu mau beli beras benar bikinnya udah habis ibu ibu punya wanget sekarang ibu punya wanget sekarang enggak 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 ibu kenapa bilangnya enggak ada beras enggak ada beras enggak ngeluk ngeluk jangan ngomong bu ya mungkin sih adalah ada buat ibu buat di beras ya apalagi ibu punya anak kecil cukup enggak mungkin kan gimana berapa kilo sepuluh boleh mau berapa kilo mau kita beliin atau mau ibu mau uangnya aja mungkin mau uangnya aja deh nanti sih ibu mau uangnya aja tuh uangnya aja uangnya aja uangnya aja ibu gini ibu sehari itu beli asin enggak asin sama asin iya sambal sambal terus sama apa lagi udah udah itu bu ya itunya kebakaran anaknya pulang-pulang ini berapa sampai jumpa ibu ibu kan ini barusan membohong sama saya kenapa enggak bohong malu jangan maaf datang ke sini apa dengan secara tidak sengaja datang sini ketemu dengan Oli siapa Oli ya Oli dan Oli juga bercerita jadi Oli bercerita tentang penalaman mungkin yang diteruhi sama Oli yang diketahui yang diketahui sama Oli nah sekarang ibu ibu nanti beli beras ya ibu tiap hari beli berasnya belinya dimana jauh enggak nanti gini nih saya anak anak paling besar ibu mana belum pulang 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 ini jam berapa jam 4 jauh enggak tempat ini jauh itu itu bayarannya kasih ya berarti kasih 50 ribu ibu 50 ribu itu dibeli apa aja jajan iya anak pulih beras bayar listrik seru seru listrik kuya oh itu berapa perbulannya itu 25 perbulan terus beras beras sehari malam barusan barusan kata ibu pagi sore makan pagi makan soalnya enggak gitu ibu sebesar apa sih anak pertamanya berasa 10 tahun tapi dia udah berbagi semua ibu jangan makan sama ibu bahagia ibu masih punya anak jangan bela ibu ingin mungkin penjual ibu ibu sesuap masih dia udah punya hidup belum belum anak ini cuma dua ibu ibu punya jauh 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 siapa siapa yang kalau yang di depan rumah kita makas mah ibu mah ibu suami ibu ibu beri perbulan atau perbulan 25.000 sehari-hari itu 50.000 tetap enak 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 biasanya ibu orang itu suka kerja ya ibu enak kerja enak ada yang maju pernah enak ibu kerja pernah nyok sekarang enak 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 kerjaan enak 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 soleh yang selalu berbagi semua orang selalu ya ini datang disini tetap oleh projek anak soleh tadi oleh siwanya sama kan gini berapa berapa 60.000 kamu tabungin ya ini ada titipan dari ibu sedak siwak uang anak yatim dan masyarakat ya ini uang ya langsung diserahkan ini ibu dari ibu sedak dari Singapura ibu beli beras jangan gabung kayak tadi makasih mudah 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 uang ya memang tidak seberapa uang di 200.000 tapi tapi di tangan ibu sangat berhati boleh ibu kasih doa kepada ibu sedak di Singapura terima kasih terima kasih buat ibu sedak ngasih uang 200 ribu mudah mudah mungkin terima kasih ibu sedak ibu sedak sudah mengeluarkan uang sebesar 200 ribu ibu Siti tidak bisa mengganti tapi Allah yang akan menggantinya ya ibu yang berlipat ibu mudah mudahan wanya bermanfaat selalu datang seprosok daerah dan alhamdulillah ketemu dengan olif dan olif anak yatim dan ibu juga mungkin sekarang lagi ada susah ibu mudah mudahan ibu kedapatnya sehat banyak kerja ibu ibu beli beras pulau mudah-mudahan ada rezeki nanti kita datang lagi disini ya kita tidak bisa lama lama lagi saya tidak akan lama disini masih banyak yang harus disambangkan ada banyak titipan dari para donatur saya mas teko mau ucapan terima kasih sekali lagi ke ibu dari singapura yang telah memberikan donatur sedekah dari manapun berada dari luar negeri mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan rezeki yang kalian berikan kepada yang berhak mendapatkan janji dari Allah subhanallah ibu ibu malah ibu balik cinder ya sayangnya aduh selamat di Terima kasih. Terima kasih.